ya kita dibilang kaya juara gara-gara main asing ya makanya ini kaya waktu kita buat ya beneran ngasih ketorong atau engga gitu like one of my dreams kaya kecil gitu gue gak pernah kepikiran main abil sebenernya dari dulu yang gue pikirin cuma pawn soalnya nyokap nyokap itu main pawn dulu welcome to school fans and welcome back to Tristalk and hari ini we got the champion of pawn Hendrik Zawiyo gak maksud deh enggak 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 thank you so much man gila pagi-pagi jam 7 pagi ya sini take-nya Dede datang kesini spesial aja untuk interview ini Dek congratulations thank you last 3 months been crazy for you juara IBL juara pawn kemarin ini what's it been like for you man man it's been surreal like gue masih gak nyangka sih kaya in the span of 3 months i like i want to i like championship tapi pawn kan emang kaya i like one of my dreams kaya kecil gitu gue gak pernah kepikiran main abil sebenernya dari dulu yang gue pikirin cuma pawn soalnya nyokap nyokap itu main pawn dulu iya okay so that's your dream that's my dream okay kita bahas pawn dulu Jakarta gak smooth di pawn i came pas game yang gue tonton lawan bali you lost to bali how was that lock room feel like after the game yo that's one of the worst lock room moment in my life kaya bener-bener semuanya kaya ngedown banget pas itu ngedown banget kaya gimana sih kita kok kalahnya sama bali gitu harusnya bisa ya mestipun emang bali pas itu emang size nya emang lebih gede ya itu yang yang kita kerepotan julian sama adrian wow ya tapi abis itu bang rimbun bang tony tuh kaya sama bang ijal tuh kaya oh sama wenda juga wenda juga kaya ayo dong gimana guys kaya gitu terus dimarah-marahin terus akhirnya kita semangat lagi gak mau kalah sih soalnya kalo besok kita kenapa-napa sama jateng kita kalah ya kita udah habis maksudnya kita gak lolos tapi lawan jateng itu juga sampe kuater ketiga down 10 points iya itu gimana akhirnya gua kalo udah liat coach Tohndi udah berdiri ya wah ini udah serius nih but how did you guys bounce back in that game though bounce back in the war jateng game ya itu sih kaya ya kita bilang aja kaya kita udah 2 tahun persiapan lu mau mau kalah gara-gara yang kemaren doang terus kita gak lolos kaya kita bener-bener taro di mindset aja kaya ini 2 game lagi lolos group lalu kita ngomong hal yang beda lagi gitu gitu sih gitu aja jadi kalian kan juga Jakarta sebenernya under size ya and in the finals kalian ketemu dengan Jawa Timur yang ada AVEN ada DAVA lalu mereka juga punya size yang cukup besar in the final apakah kalian kaya oke man kita nothing to lose man karena lebih favorite kan si Jawa Timur ya ya Timur ya mereka kalian lebih kaya underdog what was the mindset though going to the finals like the mindset is like like especially especially Jawa Timur punya kaya 6 like Abiel player right but tapi di pikiran kita tuh soalnya kita pernah sparring sama team Abiel juga sebelum pun kita menang lawan Hawks which is like the whole team is Abiel player right lalu kita kaya bilang ke diri kita sendiri kaya hey yo we already won against the Abiel team you know like masa mau kalah sama yang yang Abiel cuma 5 atau 6 orang mas Jawa Timur itu banyak juga ya ya itu mindset kita sih lalu kita juga pas lawan Jabbar pas menang itu kaya oh bener aku tuh Jabbar bener aku tuh favorite juara ya mereka bisa dibilang one of the best team in the in the competition deepest deepest team terus makanya pas kita lawan Jabbar menang ya kita lebih pede segera gara-gara itu sih ok so the confidence actually naiknya pas semifinal bisa main 2 point ya lawan Jawa Barat ya iya iya tapi lo main point ini a little bit nostalgic juga ya kaya ada yang dari PPOP ada Jalu ada Rayhan lalu juga ada yang dari Victoria ada Dendy dan juga ada Azril Azril gua ngikutin lo dari kemana deh ngepost tuh video Victoria dari umur KU 15 atau KU 16 gitu just just for you to be bisa main together with this players your friends gimana it's crazy you know kaya Dany kan kaya Dany kan sempet off gitu kan berapa tahun kaya bener-bener oh maybe you guys forget about Dany like for 2 years but he was one of the coldest basketball player in high school and gua sama bilang kaya Dan ya ayolah one last ride kaya gitu kaya lu itu one of the best high school players back then terus sekarang lu tinggal ya harus buktiin kalo lu tuh one of the best player in college you know ya mestipun lu sempet ilang gitu tapi gua seneng banget pake apalagi gua tuh dari SMP tuh gua sama dia terus gitu mainnya terus kalo sama Jalu juga Jalu revolver sama Rayhan gua emang cita-cita gua dari diragu dong kaya iya ayolah depan sekali lagi gitu abis itu udah kita mungkin gak bakal ketemu lagi gitu jadi ya bener-bener seneng banget sih tapi Jalu gila ya ini just super strong gila itu gua gak ngerti gimana cari dia bisa finish kalo dia tabrak-tabrak orang sih iya itu gila sih kaya dia badan tuh masih kuat aja gitu kayak sampai sekarang dia natural sih iya and what do you think about Azril though in the finals though pick up a big offensive rebound sih hatinya he clutched he clutched he clutched in the last 3 minutes defense and his rebound offensive rebound nah itu yang bikin kita menang sih menurut aku sih iya benar itu gila sih tapi when that buzzer sound ini kan lu kan oke kalo di pelita jaya mungkin kan ga sesuai ekspektasi lu menit tapi kalo disini kan you're the guy you're the main guy yang carry the team gila apa perasaannya lu jadi juara pas lu are the main guy gue sebenernya ga pernah mikir gitu sih kayak the main guy the main guy yang gue inget tuh cuma kaya damn like this 2 years pas the buzzer ini kaya masih nganyangka aja gitu kaya pas sebenernya gue ga lompat-lompat gue pas itu kaya diem aja gitu gue cuma diem ngeliatin dandy lompat-lompat kaya macem itu sih gue pikirin gue ga mikirin kaya ya you need to team to win the game kaya pas itu sih kaya gila cita-cita gue nih gak tersampai gitu akhirnya wow that's probably one of your biggest dream ya iya it's one of my biggest dream so did you talk to your mom? hahaha what was her reaction? yo dia bilang kaya wah seneng banget ya kaya anak mama juga bisa anggitin mama soalnya mama bisa gold medalist tuh in basketball oh gold medalist terus dia bilang wah ntar kita bisa pajang ya 11 ulan di rumah Eyang gitu oh that's awesome 2 gold medalist in the house that's crazy tapi obviously kemarin juara sama PJ juga sekarang juara sama PON bonus man my boys big money now ok gue mau tau uang bonus untuk self reward apa? kira-kira mau dipakai untuk apa? untuk self reward self reward maybe some x-box 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 oke lo gak gak PS5 ya gak PS5 ya ada juga kenapa harus beli x-box juga berarti gak tau ya soalnya denger-denger kaya lebih iya game nya lebih oke sih jadi kamu mau x-box sama apa ya paling no shorts no no shorts look at the shorts hahaha rude shorts iya so probably some x-box and some steak that's it for me that's it iya tapi kita mungkin gak terlalu tau dede banget ya dede off the court gitu kita jarang lihat juga tapi kalau off the court gitu kalau selain bas kan suka apa sih? suka ini sih nontonin flag football oh flag football flag football and then ya kadang-kadang main main bola kalau boleh ya kalau lagi off season gini ya mungkin sekali dua kali sama apa ya paling kaya udah sih kaya kan aku masih kuliah juga oh oke biasanya kayak siapa tau suka main game video game like all day long oh iya iya 2k 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 ya ntar kalo ada 2k 25 gua udah latihan ntar kita lawan lah hahaha bro tapi lu jangan pake tim yang jago iya dong gua pake clipper soalnya oke lah no milwaukee no milwaukee no milwaukee no warriors warriors? okay tapi kan lu bisa nembak 3 terus tak? gak bisa gak bisa flag football itu si dandy kan? iya dandy iya itu gua suka nonton yang dia main sih iya ah oke dan itu ya dia agak gemukan ya iya 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 tapi that game against bali gila step backnya sih masih oke banget sih 3 poinnya sih iya 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 still really good iya iya the talent is there iya makanya gua gak sabar banget kalo misalnya aku sapa bilang ke dia kaya dan lu tuh sumpah ya lu mau masuk ABS lu bakal ngeri lagi sih kaya iya dia soalnya talent banget gitu iya gak latihan nih pas seleksi pun itu dia udah gak latihan berapa lama tapi dia masih kepilih kan gokil juga sih gokil sih itu sih itu keren banget sih makanya gua gak sabar liat dia di IBL kalo dia mau ya tapi kaya dia cita ke dia bapak always everyday everyday come on dan IBL dandy come on man i think i think i think he will be a great iya i think dia bisa lah jadi you know point guard di IBL iya 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 makanya sayang banget Cause Adriel coming iya i think i think Azriel coming up these side again too lubrush so ini anak-anak Vitor JJ guas lalu inget kalo lu itu selalu tiap kali dede mau masuk, mau sub itu ditepukin tangan dia punya standing ovation bagaimana lu feel about that? kayak seneng banget sih apalagi oh gue inget kayak first game of the season for me itu lawan pasif kan lu ada gak sih? ada, iya 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 lu buat layup itu itu kan gue main di kotor empat kan but i remember since the first quarter they be chanting out my name like dede dede gue pas itu sedih banget kayak ah gila gue merinding banget soalnya the whole stadium the full choir terus akhirnya kotor empat gue main kayak wah everybody gave you like a standing ovation at there iya itu gue bener-bener sedih banget sih sama kayak seneng banget sama mereka kayak gitu soalnya kayak ya mungkin mereka mau let gue main tapi ya situsnya emang gue gak bisa emang ya the roster is too deep and i need to be to be better you know ya tapi gue ya gue ya gimana kayak owe them something you know like i need to play gue harus latiin lebih sih biar gue bisa masuk ke roster and get that and then it's that i deserve ya but against solo how many points did you score? solo i'd say 12 12 12 ya? i feel like you score more than that like you had a lot of 3 points in that game but actually like lo bisa compete you know in the IBL but for you this off season will be apa fokusnya untuk bisa to be get better next season? yang pasti ini sih kayaknya i need to improve my physicality yeah she's so cute and then like my IQ abis itu ya udah sih kayak masalah ada athadler juga kan oh yes nah gue bakal ya kita semua sih bakal liat sama dia ya gue mau fokus sama dribbling too and my 3 point because gue harus bagusin juga abis itu ya udah sih sama TC kita mungkin kan si Peja mau TC kemana gue gak tau nah itu fokus gue sih okay so yeah you're gonna you're gonna get bigger bigger, i need to get bigger you gotta eat a lot bro hahaha but what did you learn? like kan lo observe nih kan lo duduk di bench gitu kan lo observe about the game like what did you learn about the IBL last season kayak lo kayak oh damn ternyata IBL kayak gini gue harus kayak gue mungkin next season harus bisa adjust ini 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 untuk bisa compete gitu ya mungkin ini sih kayak maybe in my first two season with PJ oke gue tuh di comfort zone banget menurut gue kayak i like i get the minutes i get the star in five and everything kayak terus kayak oh this isn't kayak gimana kayak humbling experience kayak ya lo gak bisa terus-terusan kayak gini terus lo tuh lawan lo tuh roster lo kayak terus apalagi PJ kan ada beam sama jawa tau kan yang plusnya 2 terus gue mungkin yang di lapangan kan cuma satu lokal kan nah kayak apa namanya kayak ya lo harus sejago ini buat masuk roster kayak lo gak bisa kayak di level sama terus kayak kemaren yang lo cuma santai-santai itu gimana ya abis itu gue liat juga kayak ya import-import lain kayak ya kan beda ya musim ini kayak import itu jauh banget sama musim lalu kan terus kayak ya this is basketball gitu kayak gue gue juga kayak yang gue kira gue tau tentang basket ternyata masih jauh banget sih ilmu tapi kamu sangat motivasi sekarang ya aku sangat motivasi karena aku harus aku harus aku harus ya tapi juara IBL itu pertama kali kamu kan pertama kali pertama kali menangin IBL championship bagaimana peralatan itu bagaimana peralatan itu peralatan ya aku benar-benar aku benar-benar benar tapi ya gue pengen kayak ya more minutes to help the team to help the team to help the team ya meskipun ya pas itu gue udah gak mikir sih kayak minutes apa soalnya yang penting tim gue menang segala macem dan itu pun kayak 4 tahun di final bayangin PJ 4 tahun di final terus kayak ya musim ini kita ya dibilang kayak villain lah ya i think we're the villain i think we're the villain kayak semuanya kayak wah PJ ini apalagi Bintang atau Jawa kayak gitu-gitu ya pokoknya semuanya lah itu kayak ya we're the villain tapi ya Pak Eda sama Bojita tetep support kita terus gitu apalagi kita ya mungkin support kita di musim ini ya ya banyak tapi lebih banyak haters yang bisa dibilang ya ya pokoknya gue seneng juga sih sama manajemen bisa tetep support kita gitu terus seneng juga kayak ya plan mereka buat anak-anak muda juga sebenarnya buat kedepannya tapi kalo gue seneng sih itu seneng banget soalnya penantiannya gue udah berapa kali kalah 3 kali ya buat gue 3 kali 2 kali di Bandung lagi kalahnya iya iya terus iya udah kayak seneng banget semua seneng banget gimana oke now we we look forward now to all indonesian kalo lu sendiri sebagai pemain lokal how excited are you for all indonesian maybe you gonna get loud iya 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 soalnya kayak yang ini tuh lebih ke pride sih kayak yang locals ini kayak kan ya kita dibilang kayak kayak juara gara-gara main asing iya makanya ini kayak waktu kita buat ya bener gak sih ketawa orang atau enggak gitu kayak ya ini it's a time to to prove it you know kalo lokalnya juga bisa bawa juara nih because last time kayaknya seinget gue terakhir itu Indonesia Cup Lita Jaya yang juara so you guys are actually the defending champion of Indonesian Cup you guys see iya i think a lot of people i talk about mungkin ya VTJ banyak ada Anthony Bean ada Ci Waro ada pemain asing yang bagus-bagus juga semua tapi kemarin juga gue ngobrol sama hal-hal satu management team dia juga bilang sih ini gengsinya tinggi loh iya sih tinggi banget iya sih tinggi banget so you guys actually feel it too iya weird ya kita yang paling ngerasain soalnya kayak semua orang semua orang semua tim tuh lagi pengen buktiin kayak lu tuh juara tuh gara-gara itu gitu nah ini makanya kita harus siap juga buat ini buat pertandingan itu iya how's your body though? are you good? karena lu jadwal lu lumayan padat nih abis dari pond kemarin pond juga jauh banget maini terbangnya 3 jam iya so how's your body feeling right now? iya iya sekarang lagi ya masih pogol banget sih soalnya gue juga ini juga masih ada kayak bengkak itu gue jadwal juga terus the schedule is crazy kayak yang before the semifinals so we play at 8 at night and then you play in the morning in the morning at 8 in the morning in the morning oke ya itu recovery nya gak ada sih there's no recovery time makanya terus kita kan harus video session lagi pas pulang kan jadi itu mungkin tidur kita jam berapa? jam 1 mungkin ya jam 1 sampai makan wake up at 6 at 6 wow ya itu gila sih jadwalnya ya makanya ini sekarang gue lagi ya ya recovery harus lebih bagus sekarang jadi hari ini mungkin lebih banyak res kali ya iya iya gue pengen tanya juga deh lu kan juga banyak nih pengen anak-anak muda nih ada Rigi ada Yesaya ada Agassi ada Greens Anto what do you think about this young group men they coming up mungkin nanti bentar lagi udah gantiin Pras gantiin mungkin Reza ini kan Pras juga udah mulai naik udah mau ke 30 lebih nih jadi gimana what do you think iya gue seneng banget sih kayak iya gue punya kayak geng gue sendiri gitu kayak geng kayak of the young guys apalagi Anto your Anto is improving a lot it's crazy you know like and then Nixon Abi oh iya Nixon kayak apa namanya iya gue seneng banget sih makanya gue yang kayak denger rumor-rumor ada yang mau cabut atau gimana gue sih agak sedih sebenernya kayak kalo bisa kita terus-terusan kayak gini soalnya kayak kalo dibilang SM kan ke dulu kayak gitu Avan Juan ya menurut aku sih ya emang harusnya tim tuh kayak gitu kayak yang muda tuh terus-terusan terus ada lagi yang muda barang-barangannya ya makanya menurut aku nih this group is special you know the young guys well you have the patience then ya berarti lu walaupun lu kan you've been the guy since like high school kan tapi di PJ kan lu pelan-pelan slowly kayak harus make a name for yourself too earn the minutes iya tapi lu punya kesabaran itu berarti iya gue juga gimana ya kayak yang nunggu momen gue aja sih soalnya kayak iya the last two season i'll play like i think i'll play like about 20 minute plus like average and then this season kayak humbling experience kayak tuh iya gue bilang kayak iya gue harus sabar aja jangan negara-negara one season lu kayak mikirnya aneh-aneh soalnya juga iya bisa dibilang gue masuk di IBL tuh muda banget yes si si Arigi masuk IBL aja itu umur berapa dan gue pun belum seumur Arigi pas masuk IBL terus Arigi kan juga gini ya gue harus sabar juga kayak ya lu gak bisa dapetin semua yang lu pengen tiba-tiba dikasih gitu ya ya pokoknya gue i need to wait for it it's live deh iya it's live up and down up and down gak mungkin di atas terus sih iya 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 jadi i think that humbling experience is gonna be good for your career iya i know i know i know i think itu akan jadi pelajaran yang sangat bagus banget sih iya 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 dan i think kedepannya itu akan lu bisa carry lagi lu gak main college ya enggak enggak so from PPOP langsung ke PPOP aja ya wow ini bakri nih kamu pesaku oh oke wow tapi that job emm 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 what was that process like for me yeah for you nah sebenernya itu it's a tough choice like especially kayak my plan is going to the states oh yeah i remember that yeah but about the covid hit and then ya gue gak bisa dengarin nyokap juga soalnya kan semuanya kayak berhenti gitu kan terus kayak kayak yang gue gak aneh juga sih kalo gue bisa dengar nyokap soalnya nyokap pas itu lagi ya mungkin ya gak bisa lah gue ya menurut gue yang paling logis sih menurut gue i stay here to help mamam so you know i like to get a country everything terus ya pas itu gue gak mikir sih soalnya dulu tuh menurut gue ideal ya liganya tuh pas itu masih diomongin orang tuh masih jelek gitu kayak the paycheck the payment everything kayak dulu tuh masih sedih sih gitu gue bilang tapi ya alhamdulillah pas gue masuk itu pas banget si Abel nih lagi-lagi mulai naik gitu iya mulai naik abis itu gue tuh ya dikasih saran tuh banyak banget dari senior-senior kayak bang Adi terus jujur tuh gue dulu si bang Kaleb itu sama bang Adi tuh bikin Youtube terus gue tontonin kayak di Abel tuh gimana sih iya iya terus gue tuh nontonin itu kayak ya gue ngerasa lebih lebih tenang gitu masih itu lebih tenang kayak oh ternyata gak seburuk yang ya orang bilang soalnya kalo sekarang ya orang lihat ya Abel udah bagus gitu bagus banget iya udah bagus banget kayak the paycheck everything kayak the management terus kuliahnya bisa diurusin juga kan dulu kan masih abu-abu lah terus jadi gara-gara denger mereka gitu sih terus denger senior-senior kayak gue nyaman kayak kayak oh ya udah deh kita coba IBL terus ternyata you works out there iya i think dulu ada stereotype tentang kayak ada ini, ini, itu pokoknya tapi sekarang sih menurut gue all the players if you are good i think you gonna be taking care of iya akan oke banget secara financial juga akan oke banget jadi pemain muda gak usah worry sih just work on your game kalo lo emang jago lo pasti paychecknya akan oke banget i promise you that iya 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 but don't think about the paycheck like you gotta bring something else like ya jangan mikir on paycheck juga sih iya but kan sometimes kan ada yang worry kan orang tuanya bilang oh iya sih biar orang tuanya kayak boleh iya main basket dapet berapa sih iya iya tapi lo harus jago it's the thing it's the main thing but thank you so much for the talk once again congratulations winning IBL championship gila man tiga bulan man IBL championship empon man dua kali dia nganget piala iya i hope one more iya 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 i Guys, thank you for watching. We'll see you guys again next time. Peace out, everybody. Peace out, everybody.